Maka sebetulnya, laki-laki ya, kalau sudah perempu istrinya mengaku dia bersinah, dia bersinah dengan orang, dengan laki-laki lain, maka arah dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Tapi JJ menerima ini gitu kan, ingin menerima istrinya kembali, makanya dibilang, yang mulia ini bukan si istri guys ya, jangan, yang mulia bukan istrinya, yang mulia itu adalah bahan bangunan. JJ marah dikatain suami pengganti, lu jaga burung lu, waduh, ini viral ya, omongan Farhad Abbas terhadap JJ guys ya. Kalau suami perempuan itu gak melapor, suami bong-bongan, suami stunman, suami plastik, suami memplek, suami itu gak berguna, pake orang tapi dia diem-diem saja. Ini guys, oke di-slammer dulu bukan mengetahuin kasusnya, bukan mengetahuin apanya gitu ya. Kadang-kadang ngomongan Farhad Abbas ini ada benernya gitu ya. Ini kan, ini maksudnya cerita bukan hanya kepada JJ aja gitu ya. Kepada laki-laki pada umumnya, kali ini omongan Farhad Abbas, kita garis bawahi masuk akal. Karena biasa omongan dia di luar nalar. Gitu kan, ini omongan dia kali ini bener-bener masuk akal. Kenapa? Karena dia bilang, istrinya dipake orang dia diem aja, suami memblek, suami stunman gitu kan. Jadi memang ya pada umumnya, satu sisi kita salut juga sih, ngeliat kebesaran hati seorang J ya. Kebesaran hati soal seorang J sudah memaafkan istrinya S. Sangat luar biasa, sangat diberikan aplos ya. Gak semua loh, laki-laki bisa kayak gitu ya kan. Dan ini dibahas juga oleh Ustadz Derry Sleiman. Dan katanya, apabila istri sudah ketahuan selingkuh, ya, itu berhak untuk dimaafkan apabila belum menjadi konsumsi publik. Ya, berhak untuk dimaafkan ini memang hak pribadi dari setiap rumah tangga itu untuk memaafkan istrinya. Tapi ini sudah menjadi konsumsi publik dan sudah menjadi ranah umum. Nah, di hukum Islam itu harus diceraikan biar tidak nanti menjadi fitnah-fitnah di belakang hari. Ya, jadi harus diceraikan. Karena alasan pertama, kata Ustadz Derry, suami dilarang mencintai istri yang mencintai lelaki lain. Apalagi sampai berbuat cinah. Nah, seperti itu kata Ustadz Derry Sleiman, guys. Maka sebetulnya laki-laki ya, kalau sudah perempu istrinya mengaku dia bersinah, dia bersinah dengan orang, dengan laki-laki lain. Maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya, Bang. Bukan memaafkan dia, tapi menceraikan dia. Karena memang, saya sering dengar dari para-para ulama, kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Nah, ini bahaya, Bang. Jadi, kalau saya tidak ada rasa cemburu, maaf-maaf ya, ada laki-laki yang membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain. Kemudian, tidak ada rasa cemburu. Istrinya berpelukan dengan laki-laki yang di depan dia. Ini kadang-kadang sudah jadi budaya, kan? Dan ini jadi sebuah permasalahan sosial yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, jadi laki-laki dayus ini, yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itu kata Nabi diharamkan mencium bau surga, Bang. Nah, itu maksudnya. Jadi, kemarin aku tuh sempat ditanya, kalau laki-laki mengetahui istrinya berzina, maka dia harus menceraikan. Tuh, guys. Seperti yang aku bilang tadi, kata Ulsta Darius Lai Manitanya, ini bukan hanya kepada JJ. Mungkin pembelajaran juga bagi semua, apabila istri sudah ketahuan selingkuh, dan ini mahaya masih menjadi ranah pribadi, mau dimaafkan, ya itu sasa saja. Tapi ini sudah menjadi ranah publik, dan sudah menjadi fitnah, jadi harus memang diceraikan, dan apabila terbukti. Tapi JJ menerima ini, gitu kan, ingin menerima istrinya kembali. Makanya, dibilang, yang mulia ini bukan si istri, guys, ya. Jangan, yang mulia bukan istrinya, yang mulia itu adalah bahan bangunan. Yang mulia itu toko bangunan. Jadi, viral kemarin itu istri yang mulia. Hmm, viral kan apa-apaan istri mulia, gitu kan. Mulia apa? Toko mulia bahan bangunan. Jadi, yang sebenarnya bisa dibilang mulia itu adalah JJ-nya, karena hatinya berhati mulia, mau memaafkan istri seperti ini. Tapi, dari hukum Islam, memang harus diceraikan. Dan, sementara itu, Randy Kejarnet, ya, Randy Kejarnet apa Randy Kejarnet sih namanya, ya, itulah ya. Dan dia, sekarang mengemis cintanya Lady Nayawan, guys. Kemarin, ya, sudah membuat sakit hati, berpilu-pilu, hati seperti ditusuk duri dan tersayat-sayat. Dan, kini, Randy Kejarnet mengemis cinta Lady Nayawan untuk kembali. Ya, dia jujur katanya ini adalah perjuangan aku lagi untuk memperebutkan atau memperjuangkan cintanya Lady Nayawan. Halah, halah, bahas sih. Tapi, mau kayak mana, ya, namanya usaha, gitu kan, namanya juga dia mengakui kesalahannya. Ya, boleh-boleh aja, ya, nggak ada yang larang, gitu kan. Ya, ada baiknya juga sih untuk saling mendoakan, gitu kan. Tapi, kan, tetap aja jijik. Netizen nontonnya, gitu kan. Aduh, nggak sih. Maksudnya, kalau pihak sana, urusan pihak sana, pihak sana sih. Nah, di pihak sana berarti dia ngaku, udah, saya nggak ngurusin lagi masalah sana. Artinya, nggak ngurusin lagi masalah S. Terserah di bagian dia keluarga-keluarganya. Dan sekarang, saya ngurus untuk keluarga saya biar bisa rujuk. Kenapa nggak dari dulu, gitu kan. Memang penyeselan selalu datang ke belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Tapi dari kejadian ini, hari pertama, saya udah sadar sih yang saya pikirin. Oh, saya udah bikin salah besar aja sama dia. Kalau... Memang ya, sadar itu memang belakangan, guys. Seperti yang aku bilang tadi, ya. Sadar itu belakangan. Karena kita harus pingsan dulu baru sadar. Atau mimpi buruk dulu baru sadar. Pertanyaan wartawan jelekit, tapi mewakili ya. Saya aja mah buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk menunjukin tanggung jawab saya. Saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Nah, gitu lah ya. Setelah disakitin, baru kepikiran untuk kembali kemarin. Lupa ingatan, guys, ya. Lupa anak istri ngaku yang sudah ditatu kemarin di pembahasan di podcast sebelumnya. Setelah kesini, baru menyesali, ya. Namanya juga penyesalan datang belakangan, ya. Ya, makanya itu ya. Ini adalah perjuangan Randy untuk merebut lagi hati Lady Nayawan. Tapi sayangnya, Lady Nayawan menolaknya, guys. Karena sudah mediasi, ya. Dia juga masih bingung dan masih mau menolak ini, guys. Karena akan ada mediasi selanjutnya. Dan dikejar net ngaku kangen dan ngemis bertahan. Ngemis cinta lagi untuk Lady Nayawan. Hmm, gimana ya? Itu adalah pernyataan dari Randy. Netizen dan bilang, ya, tidak semudah itu, Ferguso. Tidak semudah itu sedang menyakiti hati wanita. Tidak semudah itu untuk abangku Love Sokebon, nih. Kata netizen, guys, ya. Kata netizen, ya, komentari semuanya. Oh, sekarang ngemis-ngemis. Dulu mencampakkan. Ya, macem lah, ya, komen netizen, guys. Banyak berdoa, Randy. Siapa tahu, hati kakak Lady mau ke yang lain. Kejam-kejam kali, ya. Komen-komen netizen di Tok Tok, guys. Berjuanglah, Randy. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik. Karena setiap manusia punya cobaan masing-masing. Agak nggak setuju, sih. Kalau dengan pernyataan ini. Gitu, kan. Kalau ada yang komen kayak gini. Berjuanglah, Randy. Karena punya cobaan yang masing-masing. Cobaan Tuhan itu untuk... Kalau memang kita buat, bukan untuk dosa, guys. Ya. Sepaham atau nggak, ya, terserah, gitu, kan. Jadi, cobaan itu misalkan, ya, karena kita musibah. Jadi, ini kayak mana cerita cobaan. Dengan maksiat sendiri yang dibuat, dibilang cobaan, gitu, ya. Halo? Anda waras? Tok Tok. Yang komen ini, Anda waras? Tok Tok. Yang bilang, Berjuanglah, Randy. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik. Karena setiap manusia punya cobaan masing-masing. Sekia benar cobaan, ya. Tapi nggak dengan maksiat dan perselingkuhan. Tok Tok. Anda waras? Nggak, kurang setuju kalau pernyataan yang ini, guys, ya. Kalau ada yang komen kayak gini. Jujur, secara pribadi, aku kurang setuju, ya. Jangan bawa-bawa Tuhan untuk sebuah maksiat dan perselingkuhan yang kalian cari-cari, gitu. Ya, memang cobaan ada, cobaan. Pasti namanya hidup pasti penuh cobaan. Cobaan rumah tangga. Tapi bukan cobaan yang kayak gini. Ini namanya cobaan yang cari-cari. Perselingkuhan masyiat, ya. Sudah. Apalagi kemarin Raffi Ahmad bilang perselingkuhan musibah. Itu aja dihajar. Apalagi yang kayak gini, gitu kan. Wow. Ya, yang lebih tepatnya dia adalah berjuang kembali untuk mempertahankan rumah tangganya. Ya, itu yang benar. Sementara itu postingan Syahnas di IG-nya, ya. Dia memposting foto Pika. Ternyata baru tahu kalau Syahnas manggilnya Pika. Papi kesayangan. Atuh. Dia manggilnya Pika, guys. Dia komentarnya seperti ini. Terima kasih, Pika. Terima kasih sudah berjuang bersama sejauh ini. Terima kasih selalu pelukin aku. Apapun kondisinya, terima kasih kamu nggak pernah bosan ngajarin aku buat selalu jadi orang yang bersyukur. Dan, terima kasih juga tetap selalu minta aku temenin kamu makan di meja makan walaupun kamu lagi kesel sama aku. Oh, 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 oh. Love you, Pika. Semoga Allah selalu kasih kamu banyak bahagia. Itu adalah postingan Syahnas untuk JJ. Tapi, ya. Tetap aja di komen di netizen, ya. Ya, apapun yang terbaik, ya. Luar biasa sih, JJ, ya. Walaupun katanya di sini, Cepat sekitar-sekitar ulang. Terima kasih kamu nggak pernah bosan ngajarin aku. Aku buat selalu jadi orang yang bersyukur. Dan, terima kasih juga tetap selalu minta aku temenin kamu makan di meja makan walaupun aku nggak pernah buatin kamu lauk waktu sahur. Itu JJ lo yang bongkar, ya. JJ yang bongkar, bukan aku. Jambu jambu. Terima kasih. Terima kasih.